Intro Mr. Grave akhirnya sangat menyukai momen yang akhirnya telah terjadi sebagai persembahan untuk saudaranya Dr. Fram Kota Metropolis sekarang tersebar asap beracun kriptonit dan semua warga pasti mengira itu dibuat oleh Lex Luthor Superman yang melemah mencoba untuk menghentikan Leticia menyebarkan asap kriptonit di luar gedung Lena memberitahunya jika Superman melakukannya dia akan mati Mr. Grave pun kemudian memberitahu Superman jika Superman tidak ingin bergabung dengannya maka Superman harus mati Tiba-tiba Lex Luthor muncul dengan mengenakan kostum armornya menghentikan bualan Mr. Grave sambil menghanjarnya dan membuatnya terkapar pingsan Oleh karena Superman terlalu lemah untuk menahan radiasi kriptonit yang telah diubah maka Luthor lah yang akan menghadapi ibunya sendiri keluar dari gedung untuk dapat menghentikannya Lena Luthor pun mengatakan kepada Superman mereka harus membantu ayahnya yang kemudian Superman meminta AI hologram double L zero one untuk memberikan pesan kepada semua karyawan Supercop agar berkumpul bersama dan Superman mengenakan kostum Supercop Sementara Luthor berjuang untuk menghentikan Leticia di luar gedung Superman yang tidak bisa meninggalkan gedung Supercop maka yang dapat dia lakukan untuk membantu Luthor adalah dengan mengumpulkan seluruh pekerja Supercop untuk menugaskan mereka agar menemukan cara untuk mengembalikan efek kriptonit yang telah dimodifikasi Dr. Fram dan Mr. Grave di saat Superman dan Lena Luthor mencoba untuk menemukan cara mengembalikan efek kriptonit yang telah diubah menjadi lebih bahaya buat manusia Luthor mendesak Superman agar segera melakukannya melalui komunikasi mereka Superman bertanya kepada Luthor apa sebenarnya yang terjadi antara dirinya dengan Grave dan Fram dan inilah Superman Vol. 6 edisi ke-12 dengan judul Lex Truth sebuah pengungkapan yang sebenarnya tentang Lex Luthor di masa lalu ketika di masa lalu Luthor yang mengalahkan Dr. Fram dan Mr. Grave saat ini Superman membantu Luthor untuk mengalahkan kedua musuh mereka tersebut Lex Luthor Revenge Squad berencana melakukan niat Dr. Fram dan Mr. Grave untuk menghancurkan kota Metropolis di masa lalu Lex Luthor muda membawa tabungan kaca yang isinya batu kriptonit berjalan di perkerbunan keluarga Ken di sana ada keluar Ken yang masih muda mengatakan kepada Luthor kenapa dia ada di perkebunannya Luthor pun memberitahu sahabatnya bahwa Kruark tidak usah ikut campur untuk urusannya mengabaikan Kruark yang terlihat lemah karena tanpa disadarinya oleh pengaruh kriptonit yang dibawanya ketika pertama kali Luthor datang ke kota Metropolis jauh sebelum Kruark Ken muncul di sana Luthor mencoba untuk menjadi pahlawan super di kota itu di mana Grave dan Fram adalah musuh pertamanya dalam salah satu perkelahian mereka dia melihat bahwa kedua bersaudara itu telah membuat perangkat yang ditenagai oleh kriptonit yang telah menjadi obsesinya sejak menemukannya di Smallville saat remaja mereka pun mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja sama sebagai ilmuwan dan meneliti kriptonit selama berbulan-bulan lamanya menemukan bahwa itu beriaksi terhadap radiasi matahari kuning saat Luthor memutuskan bahwa dia telah mendapatkan semua yang dia butuhkan dari kedua bersaudara itu dia mencuri penelitian mereka dan mengusir mereka dari kota Superman akhirnya mengerti Luthor lah sebenarnya yang membuat kebencian kedua saudara itu menjadi dendam karena telah mencuri penelitian mereka yang mengubah radiasi kriptonit menjadi lebih berbahaya tiba-tiba Luthor dihampiri Leticia Leticia mengungkapkan itu adalah karma yang dia lakukan Luthor kepada ibunya Leticia menjelaskan bahwa semua yang dimilikinya juga diambil dari Lex Luthor mereka kemudian terlibat pertempuran yang sengit di atas kota Metropolis kembali ke Supercop Superman memberitahu Lena dan Mercy bahwa mereka akan membutuhkan sumber daya baterai yang besar untuk menguras radiasi kriptonit dan Superman pun menyadari mereka telah memilikinya yaitu parasit di saat mereka mengerjakannya Superman pun memberitahu Mercy Grave di saat dia kembali di abad ke-19 yang ada di serial Superman Vol. 6 edisi ke-12 dia menemukan perencanaan Mr. Grave dan Dr. Vam untuk kota Metropolis di saat mereka mengembalikan efek kriptonit yang dibantu oleh parasit parasit mengatakan dia sangat menyukai untuk menyerap energi kriptonit yang tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya akhirnya mereka pun berhasil menguras sinar matahari kuning dari kriptonit dan memberitahu Luthor apa nih yang harus mereka lakukan selanjutnya untuk menghilangkan awan beracun kriptonit yang menyebar di kota Metropolis namun sayangnya Luthor malah membiarkannya karena dia masih sibuk untuk melayani serangan Leticia yang mengenakan kostum armor Luthor hal ini membuat Superman dengan tegas mengatakan kepada pria berkepala pelontos tersebut bahwa prioritas utama mereka adalah untuk menyelamatkan nyawa warga Metropolis dimana juga tindakan tersebut merupakan sebuah kesempatan berharganya untuk menunjukkan bahwa Luthor telah berubah akhirnya Luthor pun tersadarkan dia kembali berfokus untuk mencari cara bagaimana menghilangkan asap gas beracun kriptonit yang menyebar di tengah kota Metropolis dia menghentikan pertarungan melawan Leticia dan melepaskan gelombang energi yang akibatnya menghilangkan kabut berwarna hijau gas beracun kriptonit merasa dikalahkan oleh Luthor, Leticia kemudian mencoba untuk menembak putranya nah disaat dia akan membidik Luthor, tepat disaat itu di Supercop Lena meminta Double L01 untuk menonaktifkan kedua armor Lex Luthor tentu saja Leticia yang tadinya ingin menembakkan Luthor kostum mereka menjadi tidak aktif dan mereka berdua langsung terjatuh ke daratan yang akhirnya Superman datang menangkap mereka berdua dia berhasil menyelamatkan mereka berdua tepat sebelum kedua menyentuh daratan dan menyerahkan Leticia ke polisi disaat itu kerumunan warga sipil kota Metropolis bersorak bahagia memanggil-manggil nama Superman dan Lex Luthor bertepatan disaat itu, Jimmy Olsen yang ada disana mengabadikan momen tersebut akhirnya Lex Luthor dikembalikan ke penjara Striker Aisland sedangkan Lex Luthor Diven Squad dipenjara pada sebuah fasilitas keamanan tinggi yang jauh darinya saat dia dipenjara, disaat itulah dimana Superman datang berkunjung ke penjaranya Lex Luthor Lex Luthor si botak licin memberikan selamat kepada Superman karena telah menerima perannya sebagai kepala Super Kok Superman kemudian bertanya kepada Lex Luthor apakah ada rahasia lain lagi yang disimpannya Lex Luthor pun menjawab, ya sudah tidak ada lagi meskipun terlihat licik menurut Superman dia tidak mendengar denyut nadinya yang berdetak menunjukkan itu bahwasannya Luthor telah menyatakan hal yang sebenarnya kemudian dia pun bertemu dengan Lois Lane di atap Delhi Planet dan dia pun menunjukkan kepadanya berita terbaru yang dirilis oleh Jimmy Olsen yang memuat berita mengenai Lex Luthor telah menyelamatkan kota Metropolis Raken pun kemudian bertanya mengapa Mr. Graff dan Dr. Fromm tiba-tiba muncul ke permukaan untuk membalas dendam pada Luthor setelah bertahun-tahun lamanya mereka tidak ada di kota Metropolis Lois tidak mempermasalahkannya karena yang terpenting sekarang ini adalah kota Metropolis sudah menjadi aman kembali dan mereka pun berperlukan meraih kebahagiaan bersama Sementara itu tanpa mereka ketahui akhirnya Lobo berhasil melepaskan dirinya dari ikatannya di laboratorium Graff dan Fromm yang ditinggalkan dan di luar bumi pesawat alien Brainiac Skull Ship meluncur menuju ke bumi dimana art cerita akan berlanjut pada episode House of Brainiac yang dimulai dari serial action comics edisi ke-1064 Terima kasih telah menonton!